Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air Ada yang bertanya kepada saya dulu Ustaz bagaimana pendapat Ustaz Tentang cara dakwah Yang dilakukan oleh EPI dan Habib Riziknya Lalu saya jawab Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasang Bahwa kita bisa berdakwah dengan kelembutan Atau kita bisa berdakwah Dengan sedikit keras Atau cukup keras Yang penting niatnya sama Yang pertama adalah Saling menasehati di dalam kebaikan Dan saling menasehati di dalam kesabaran Dan yang kedua adalah Nakwah yang kita jalankan Harus mampu Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan memukar Pergerakan EPI dan HTI EPI dan Habib Riziknya Mungkin termasuk ke dalam Perbuatan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan memukar Dilakukan dengan cukup keras Supaya menimbulkan efek cerah Bagi saya agak masalah Ada yang bisa berdakwah dengan kelembutan Ada yang berdakwah dengan sedikit keras Ibu bapak hadirin pemuda Kemudian sebangsa setanah air Seiring berjalan dengan waktu Saya pun dikagetkan Dakwah dari EPI dan Habib Riziknya ini Masuk ke dalam ranah politik Dijadikan sendal jepit Oleh para berhala politik Disinilah saya mulai kaget Disinilah saya mulai menyayangkan Saya katakan Ini sangat ironik dan sangat menyedihkan Ketika agama Dijadikan alat Untuk meraih kekuasaan Apalagi secara yang dipakai Dengan tebar gibah Tebar fitnah Tebar kebencian Provokasi kepada rakyat Indonesia Kepada umat Islam Indonesia Padahal Padahal Allah itu mahasuci Seharusnya Agama dikerjakan Dengan cara-cara yang suci Agama dijalankan Dengan cara-cara yang suci Agama didakwahkan Oleh orang-orang yang suci Kalau sudah ditanggulang Ditunggangi oleh politik Maka Ini bukan lagi Suatu dakwah yang suci Tetapi sudah merupakan dakwah yang kotor Dakwah yang kotor Ada udang di balik batu Ibu bapak hadirin Pemuda Dini sebangsa EPI Dan HRS Merupakan penggerak Akan terjadinya Pergerakan Demo besar-besar Pematisme Mulai 411 Lalu 212 Bahkan 311 Dan pergerakan Demo selanjutnya Yang sudah nyata Dan jelas sekali Pergerakan tersebut Bukan murni Untuk menegakkan Islam Bukan murni Untuk memperjuangkan Agama Islam Tetapi pergerakan Yang dilakukan EPI Anggerizik Dan sekutunya tersebut Adalah untuk Pertama Menggulingkan Ahok Dan Meminjarakan Ahok Karena berbahaya Jika Ahok Jika Ahok dan Jokowi Diduitkan Pada tahun 2019 Maka Banyak kepentingan Yang akan terganggu Sehingga dipastikan Jika Jokowi Ahok Berpasangan Di Pilpres 2019 Pemenangnya Sudah ditentukan Maka Tidak ada Cara lain Bagaimana Supaya Jokowi Ini Tidak bersanding Dengan Ahok Maka Ahok Yang dihancurkan Diupayakan Digulingkan Dan diupayakan Dipenjarakan Dengan Melakukan Memakai Isu agama Lewat FPI Habib Ridjik Dan sekutu-sekutunya Pada mulanya Semuanya Terkesan Indah Pada mulanya Sini terkesan Belajar Berjalan dengan Murus Namun Pada akhirnya Mereka Mati Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak melihat Siapa Dirimu Apakah Kiai Ustaz Atau bukan Turunan Nabi Turunan Habib Atau bukan Tapi Yang Allah Lihat Adalah Hatimu Jika Hatimu Busuk Jika Hatimu Zalim Maka Kata Allah Allah Akan Menghancurkan Orang-orang Yang Berbuat Zalim Jika Hatimu Jahat Maka Allah Akan Menghancurkan Dirim Yang Berbuat Jahat Siapapun Yang Berbuat Jahat Apalagi Dengan Membawa Ember Ember Agama Allah Akan Menghancurkan Orang-orang Yang Cahat Ibu Bapak Hadirin Kemudan Udik Sebangsa Setanah Air Yang Kedua Adalah Ingin Menghancurkan Nama Baik Jokowi Ketika Awap Sudah Tumbang Mereka Ingin Menghancurkan Nama Baik Jokowi Jika Dimunculkanlah Pergerakan Hashtag 2019 Ganti Presiden EPE HTI PKS Oposisi Semuanya Bergabung Melakukan Tebar Gibah Fitnah Haktis Tebar Kebencian Tebar Kebohongan Dan Benar Saja Selama 6 Bulan Terus Menerus Digempur Rakyat Ini Terbelah Menjadi Dua Ada Yang Penukung Jokowi Dan Ada Yang Pembenci Jokowi Sekali Lagi Allah Akan Menghancurkan Orang-orang Yang Berbuat Jahat Gak Peduli Dia Ulama Kalau Jahat Allah Hancurkan Gak Peduli Dia Ustadz Kalau Jahat Pasti Allah Hancurkan Gak Peduli Dia Habib Kalau Jahat Pasti Allah Hancurkan Karena Allah Tidak Melihat Siapa Dirini Seberapa Tinggi Ilmumu Tapi Yang Allah Lihat Seberapa Bening Hatim Ikhlas Lillah Hita'at Inas Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Ramil Alam Itu Yang Allah Lihat Akhirnya Mereka Para Pecunda Mereka Para Penjahat Di pilpres Ini Jagoannya Dikalahkan Dengan Sangat Terat Seolah Mereka Tidak Percaya Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Allah Telah Memenangkan Orang Yang Baik Karena Hatinya Memang Baik Allah Telah Memenangkan Orang Yang Baik Karena Pikirannya Misanya Dan Perbuatannya Memang Baik Allah Sudah Menghancurkan Orang-orang Yang Jahat Yang Hatinya Pikirannya Bulutnya Perbuatannya Memang Jahat 2019 17 Apil 2019 Jokowi Amin Telah Menang Dengan Tawar Tertilih Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Bukti Janji Allah Orang Yang Baik Akan Dibenangkan Orang Yang Jahat Pasti Dikalahkan Baik Itu Di Dunia Maupun Di Akhiran Ibu Bapak Hadirin Pemuda Beli Sebangsa Setanah Terakhir Sekarang Tinggal Habib Rijik Bagaimana Nasibnya Ya Sebagai Ulama Kalau Menurut Saya Daripada Menghadapi Pengadilan Akhirah Bibaik Kepada Habib Rijik Sihan Yang Saya Hormat Hadapilah Hukum Yang Ada Di Indonesia Kalau Terbukti Ya Sudah Ikuti Prosedur Hukum Yang Berlaku Kalau Tidak Terbukti Berarti Nama Baik Habib Rijik Ini Akan Semakin Melanjut Kalau Terbukti Tidak Akan Nama Baik Habib Rijik Sampai Hancur Karena Pada Dasarnya Manusia Itu Pasti Ada Khilaf Tinggal Bertobat Dan Mulai Melakukan Pergerakan Dakwah Kembali Masa Yang Lalu Harus Dijadikan Pelajaran Bahwa Menjadi Ulama Itu Goda An Itu Ada Bermacam Macam Harta Tahta Wanita Il Banyak Ulama Yang Terjerumus Lupa Dengan Keikhlasannya Lupa Dengan Niat Awalnya Ingin Menegakkan Agama Awal Mereka Terbuai Dengan Harta Ada Juga Ulama Yang Terbuai Dengan Wanita Ada Juga Ulama Yang Terbuai Dengan Tah Ada Juga Ulama Yang Terbuai Dengan Gil Bertobat Lah Kepada Habib Rizik Yang Saya Hormat Hadapi Hukum Dengan Baik Kalau Terbukti Ya Sudah Bertobat Kalau Dia Terbukti Alhamdulillah Billahi Uttab Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh